Kita pernah ada masalah dengan mata, kepentok di kamar mandi berdarah. Nah, jik tepon dokter jam 2, disuruh ke rumahnya. Jam 2 pagi? Jam 2 subuh. Jam 2 subuh jik tepon dokter, dokter lagi di rumahnya, saya disuruh ke rumahnya langsung. Langsung dipereksa, gak dikasih bayar. Halo, kita baru sampai di Ichi Haci. Ichi Haci ini adalah klinik mata, lengkap ada di sini. Ini punya dokter Kelpin. Dokter Kelpin itu adalah sosok orang yang sangat baik. Dan banyak membantu kita kalau misalnya kita ada kendala dengan mata atau apa. Nah, kali ini kita ajak Dewi Pradewi dan Puja Astawe, khusus pereksa mata. Kenapa, jik rekomendasi ke Ichi Haci? Karena dokternya baik, hasilnya juga bagus. Makanya, jik rekomendasi Puja sama Dewi Pradewi. Bisa ngatasi mata jelalatan gitu, Pak? Mata jelalatan sih gak bisa. Katara itu bisa. Oh gitu, jelalatan dengar ya? Plastik itu bisa. Masuk, jik. Lassik, jik. Masuk gak tau Lassik. Gak tau, jik. Itu harga mahal. Dan, Wih, Jih. Dokter Kelpin ini, dokternya sangat baik sekarang. Artinya kalau orang sangat baik, tidak terlalu perhitungan. Siaga. Apa siaga itu? Kan katanya Haci waktu jam 2, Haci nelfon itu. Ya, kita pernah ada masalah dengan mata. Kepentok di kamar mandi berdarah. Nah, jik tepon dokter jam 2. Disuruh ke rumahnya. Jam 2 pagi? Jam 2 subuh. Wow, jam 2. Jam 2 subuh, jik tepon dokter. Dokter lagi di rumahnya, saya disuruh ke rumahnya langsung. Langsung dipereksa, gak dikasih bayar. Jadi berapa kali ke Ichi Haci, sama dokter Kepen gak pernah dikasih bayar. Ini tempatnya, Jih, bagus banget tuh tempatnya. Nah, ini yang kedua, Jih datang. Yang pertama waktu launch, kita datang. Oh, udah mutakan. Iya. Yuk, kita. Ah, ini dokter Kelpin. Mainkan lebat aja, mainkan lebat aja, ya? Gak usah. Gak usah. Halo, Tom. Baru mendengar ceritanya aja. Ya, gimana ceritanya, Jih, tadi? Tolong, Di. Dokter Kelpin, dokter yang siaga banget. Langsung siap mengatasi masalah. Dokternya sangat baik. Dok, ini penyanyi, penyanyi Bali. Ini penyanyi Bali, kalau ini youtuber Bali. Udah setahun. Tentang komedi. Tentang komedi, ya, mantap. Makanya, Jih rekomen ke Ichi Haci. Ya, belum pernah preksa mata, dok. Ini belum pernah, ini belum pernah. Tadi kita preksa, ya? Iya, halo. Saya kenali. Halo. Pagi. Pagi. Ketemu lagi. Oh, ini yang kedua, ya? Iya. Empat. Oh, iya, halo. Iya. Iya. Halo, nanti. Oh, karena kemarin waktu launching belum begitu lengkap, ya? Iya. Sekarang udah semua ada. Sekarang udah lengkap. Oh. Fasilitasnya apa aja sekarang, dok? Hah? Yang ada di Ichi Haci? Fasilitas mata. Mata? Nyakit dalam. Nyakit dalam. Gigi. Oh, gigi. Ada gigi juga? Nah, ada. Ada. Kalau katarak tuh usia juga, dok? Usia. Usia berapa ya saya mulai katarak? Katarak tuh 50-60 ke atas. Oh. Ini retina. Orang bilang salah mata ya, retina ini. Iya. Tadi pakai alat itu untuk melihat sini. Kalau di sini ada diabetes atau darah tinggi, biasanya di sini ada kebocoran biasanya. Hmm. Baik lemah maupun darah di sini. Iya, iya. Nah, itu perlu dilaser, perlu disuntik, segala macam. Iya, iya. Gitu. Dokter, setiap orang itu pasti katarak? Setiap orang dengan usia berlanjut pasti katarak. Oh. Nah, sama dengan setiap orang kulit makin berlanjut, makin terriput. Tetapi lama-lama, eh, tapi kan tidak tahu ini umur berapa. Setiap orang berbeda. Iya. Penyebabnya? Penyebabnya satu. Lampak dan tidaknya? Itu karena aging proses ya. Karena kalau dia misalkan banyak kena radikal bebas. Radikal itu polusi, kemudian makanan, kena penyakit. Itu cepat sekali. Radikal bebasnya cepat sekali tambah berat. Jadi yang membuat sel kita akan menjadi rusak, atau menyusut, atau menjadi tua, itu karena radikal bebas. Oh. Selnya mengalami degenerasi. Oh, iya, iya. Jangan mengatasinya sejak lebih. Satu, hidup sehat dulu yang pasti ya. Jangan sampai kena penyakit degenerasi seperti diabetes, hipertensi, itu penyakit yang sudah umum ya. Makin lanjut itu biasanya. Ada yang muda lebih cepat kena diabetes. Itu kenapa? Oh, faktor ini? Pola hidup ya? Pola hidup, beberapa faktor turunan. Iya, iya. Terus kemudian, mungkin stres juga pengaruh sih. Pengaruh ya? Hidup juga. Oh, ini? Stres tingkat tinggi ini? Pola hidup. Itu kalau operasi lasik itu, dalam satu hari sudah boleh pulang? Apa? Apa harus? Udah kebuka mata, udah kebuka biasa? Ya, biasa. Halo, Sobat Najik. Sekarang masuk ke ruangan steril adalah namanya lasik. Satu-satunya lasik ada di Bekasi. Nah, kita ini mau lasik mata nih. Kalau ada masalah, kita langsung lasik. Puji dulu sama. Apa? Dari ruangan lasik, mesin kita ada Amaris 500E, dimana ini mesin belakangnya di Arman, yang udah banyak dipakai di seluruh dunia, menjadi mesin pelopor untuk lasik yang pertama-tama anak. Mesin kita ini punya keunggulan, bisa menggunakan clap, bisa tidak, tapi di sini kita akan menggunakan trans-PR, kayak dimana tanpa sayatan semua sekalian. Sehingga kita tidak membuat sayatan, sehingga tidak meninggalkan bekas yang signifikan. Seperti itu. Mesin kita bisa mencapai sampai minus 7, dan silindernya juga bisa sampai silindernya 3, dan penyembuhannya, dalam waktu 3 hari sudah terasa perbedaannya, dan dia akan stabil 2 minggu sampai 1 bulan kemudian. Jadi memang untuk masyarakat, kita menyediakan mesin yang affordable, tapi kualitasnya baik. Biasanya kalau habis lasik, baru selesai habis lasik, itu mata masih ada burem-burem gitu, apa gimana? Justru kalau mesin kita ini, setelah lasik kita coba juga di bawah, langsung terang. Oh iya. Setelah lasik, kita akan tes pasiennya langsung. Lihat, kita 30 menit, setelah dia penyesuaian, kita tes di bawah, mesinnya langsung terang. Masa penyembuhan akan terjadi, terjadi perubahan belum stabil diantara 2 minggu pertama, tapi sudah terasa. Cara kerjanya boleh tahu, Mbak? Oke. Mesin ini prinsipnya adalah dengan memodifikasi bentuk pornea. Bentuk pornea mata kita, biasanya orang Indonesia itu tebalnya 500. Ya, untuk keadaan-keadaan minus dan silinder, kita akan kikis pornea kita menjadi lebih tipi. Sehingga bayangan yang harusnya fokusnya di depan dari retina menjadi pas di retina. Nah, kita modifikasi bagian porneanya. Oleh karena itu, pengikisan ini harus dilakukan sediental mungkin dengan akurasi yang tinggi. Nah, mesin ini juga punya keunggulan, dia punya 5 tracker. Dimana namanya manusia, kita melakukan pindakan, pasiennya masih bernafas, kadang-kadang nervous, bergerak sedikit ya. Itu, mesin kita ini ada trackernya. Sehingga pergerakan itu dia akan mengikut. Kecuali pergerakannya begitu lupa, baru mesin ini otomatis berhenti. Nah, kalau lasik itu di anestesi ya? Anestesi total apa? Ya, anestesinya cukup dengan teteks. Oh, tetes. Dan pasien tidak rasa sakit, hanya merasakan tidak ada otom. Oh, tidak sakit ya. Sampai minus 9, minus 7? 7, 7. Kalau sudah sampai minus di atas 7, bagaimana? Biasanya kita evaluasi tebal porneanya. Kalau itu pilihannya kita ada step yang lain, menggunakan metodologi yang lain. Hmm. Terima kasih. Kalau mau lasik, ada tempat yang bagus di daerah Bekasi satu-satunya. Namanya ICHC. Kita dari Bali loh, jauh-jauh ke ICHC. Mantap. Ketemu dokter Kirpin langsung. Sekalian pereksa dulu, ada masalah anak-anak kita. Nah, kita bertiga di sini. Kalau ada masalah, kita pereksa ada masalah, kita langsung tindakan. Tinggal nyari waktu nanti. Terutama puji as tahu. Aeronok ini memberikan suatu alat untuk screening, di mana kita ambil gambarnya dan kemudian AI yang akan menganalisa. Kalau AI-nya mengatakan, oh ini nih ada yang perlu diperiksa lanjut. Misalnya ada kelainan, dia akan menuliskan kesimpulannya dokter yang akan memeriksa lebih detail. Dari mata sudah terlihat ada risikonya meningkat. Jadi, tadi ini risikonya di antara 50-75, jadi sekitar 60-60. Atau solusinya? Sekarang, risiko hipertensi sedang menjadi ini. Resolusinya adalah kontrol tekanan. Kurangin makan nasi-nasih, kalau menurut saya. Nasih itu kan garam. Satrium itu mengingat air. Jadi tekanan pembuluh darah akan makin meningkat. Oke, terima kasih Pak Dok. Pokoknya ICHC, the best deh. Pokoknya kalau ada teman-teman nih, Apalagi yang tinggal di Jakarta. Terutama yang tinggal di Bekasi. Satu-satunya pertama adalah Sik. Hanya ada di ICHC. Dokternya top. Baik, ramah. Pokoknya pelayanan bagus deh. Pokoknya datang ke ICHC Bekasi. Yang penting. Sampai jumpa di Sik. Semoga penting. Selamat menikmati. Selamat menikmati.